Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini sedang Anda saksikan program spesial kami Program yang menyajikan informasi seputar bulan suci Ramadan Dan tentunya juga hanya ada di bulan suci Ramadan Yang dikemas secara hangat dan santai Bersama Kurma Kuliah Ramadan Pemirsa pada kuliah Ramadan kali ini Saya Anissa Adelia sebagai host Akan berbincang seputar perkara yang merusak pahala Ramadan Tentunya bersama narasumber yang kompeten di bidangnya Dan juga narasumber yang sangat kami hormati Yaitu Bapak Dr. Andes Haji Jumhur Hadi MA Mungkin langsung saja kita sapa nih Bapaknya Narasumber kita pada hari ini Jadi Assalamualaikum Bapak Gimana kabarnya hari ini? Gimana puasanya nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puasanya insyaAllah sudah Memasuki hari ke 8 Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita pada hari ini Boleh nih Pak diceritain dulu Kesehariannya di bulan suci Ramadan ini Gimana? Apakah ada perbedaan gitu kan Di antara hari-hari biasanya? Kalau rutinitas kita di bulan Ramadan ini Agak beda ya Tapi Yang pertama kalau Kesehariannya Kita akan selalu dimahat Kemudian Kalau malamnya kan kita Salat terawih Ada Ada rusan juga Dan juga saya Membina Masjid juga kan Jadi ikut juga Tadarus di masjid juga Alhamdulillah Sampai saat ini Keluarga dan saya Bisa menjalankan Puasa Dengan Baik Dan sesuai dengan Tuntun dan agama Alhamdulillah Nah perlu diketahui juga nih Pemeriksa Setia Rapat TV Nah resumber kita pada hari ini Itu adalah Mudir dari Mahat Al Jamiah Uin Radian Fata Palembang Dan beliau juga aktif Di kegiatan masjid Di Uin Dan tentunya juga Beliau ini Orang yang sangat tepat Untuk kita ajak berbincang Mengenai tema kita pada hari ini Mungkin Langsung saja nih Ustaz Kita masuk ke tema kita Yaitu Perkara yang merusak Pahala Bulan Ramadhan Mungkin bisa diceritakan dulu nih Ustaz Secara singkat Mengenai tema kita hari ini Perkara yang merusak Pahala Ramadhan Ya Perkara Tiba-tiba kita kan Perkara yang merusak Pahala Bulan Suci Ramadhan Bagian puasa Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W Ada lima perkara Yang bisa Menghilangkan Pahala puasa Atau merusak puasa itu Yang pertama Dusta Yang kedua Al-Ghibah Mengomongin Kekurangan orang lain Berghibah ya Ya Yang berghibah Atau ini ya Atau Apa namanya Merumpi Yang ketiga Yaitu Namimah Adu Dombah Ya Kalau Kata orang Palimbang itu Dua Raih 12 Nah Dan yang keempat Yang keempat Bersebab palsu Dan yang kelima Memandang dengan Syahwat Nah lima perkara ini Bisa menghilangkan Pahala puasa Hanya mendapatkan Haus dan lahaga Saja Jadi kita Gak ada yang didapat Cuman dapat Haus Laparnya saja Haus dan lapar saja Dia dapat Gak ada pahalanya Ketika nanti Di Yaumil Masyar Allah memanggil As-Sya'im As-Sya'im Ternyata kita Gak dapat panggilan Kenapa Kita hanya mendapatkan Haus dan lapar Haus dan lapar Terus Langsung lanjut nih Ustaz ya Katanya nih Kalau tidur Berlebihan Di siang hari Itu bisa menjadi Salah satu hal Yang merusak Pahala di bulan suci Ramadan Boleh nih Gimana kalau menurut Pendapat Ustaz tuh Atau gimana Baiknya gitu Benar sekali Kalau tidur Kan dari pagi Dari sahur Tidur sampai maghrib Nggak buka Baru bangun Pasti Ya itu kan Bukan mendapatkan Pahala Tapi kan mendapatkan Apa Ya gak ada pahalanya Sama sekali Rasulullah SAW Melarang kita tidur Habis salat subuh Sampai menjelang Zuhur Itu dilarang Keras oleh Rasulullah SAW Untuk tidur Dan yang dilarang juga Tidur setelah salat asal Itu dilarang juga tidur Kenapa dilarang Kalau habis subuh Tidur Kita akan kehilangan rezeki Kalau kata orang-orang tua kita kan Kalau orang tidur habis subuh Maka rezekinya Diambil oleh burung Nah Kali juga ini ya Ustaz Rezekinya dipatok ayam Dipatok ayam ya juga Kan Keduluan oleh ayam Keduluan oleh burung Jadi jangan sekali-kali kita tidur Habis subuh Kalau tidur Habis asar Itu banyak Mendadangkan penyakit Nah Itu sangat dilarang Malah Rasulullah SAW Untuk tidur Habis asar Dan juga habis subuh Menjelang zuhur Kalau mau tidur Menjelang zuhur 15 menit aja Atau habis zuhur Bisa tidur sebentar Apalagi di bulan Ramadan ini Kan orang Kadang salah kaprah Katanya tidur juga Dihitung ibadah Tidur yang dihitung ibadah Itu kalau tidur sebentar Tapi kalau sudah itu kan Salat Apatah darus Nah tidur Menghilangkan Ngantuknya saja Kalau tidur seharian Tidur Bangun Tidur lagi Jadi gak ada ibadahnya Nah jadi pemirsa Setiara PTV Tidur Yang baik di bulan Sejirah Ramadan Itu bukan berarti Tidur seharian Di bulan Sejirah Ramadan Tapi ada Waktu-waktunya juga Bukan Jangan salah kaprah Tidur Di bulan Sejirah Ramadan Juga dianggap sebagai Ibadah Namun Tidak seperti itu Maksud dari Ungkapan tadi Jadi Lanjut nih Ustad Katanya juga Oh iya ini Katanya juga nih Kalau melakukan ibadah Apapun itu Di bulan Sejirah Ramadan Itu pahalanya tuh Luar biasa Berlipat ganda Tapi Kadang tuh ada saja Orang yang Menganggapnya tuh Biasa saja Atau terkesan Itu menganggap Hal sepele Dan Tetap menunaiki Tetap menunaiki Ibadah puasa Tetap mendapatkan Pahalanya Jadi Tapi Orang itu Menyepelekan gitu Ustadz Oh iya Orang ya Kadang-kadang Menganggap Bulan Suci Ramadan Biasa saja Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang lain tidak tahu Kita saja kan disini kan Pura-pura lesu Padahal kan Kadang-kadang sudah habis basuh Udah mangkuk di bawah Kan itu Kita gak tahu Diam-diam ya Kalau kata orang Pala Embang Pura-pura lemas Padahal Sudah Makan pempe Sudah habis es sebotol Nah iya Benar itu Iya Nah jadi Pemirsa Sangat rugi sekali rasanya Kalau kita menyianyiakan Bulan Suci Ramadan ini Hanya dengan tidur-tiduran Atau bermalas-malasan Dan tidak mengisinya Dengan kegiatan beribadah Padahal banyak sekali ya Ustadz Kegiatan beribadah Yang bisa dilakukan Di bulan Suci Ramadan ini Banyak sekali Bisa dengan Tadarus Al-Quran Atau Apalagi nih Ustadz Kira-kira nih Kalau secara Kecil aja Senyum aja kan ibadah Tapi jangan senyum sendirian Itu kan dilipatgandakan Kalau ada orang lewat kan Kita kenal Salam Senyum Itu sudah dilipatgandakan Apa halanya Bahkan ya Apa namanya Hawah Ini Orang puasa itu Itu lebih bagus Lebih harum Di sisi Allah Daripada Bawa Kasturi Masya Allah Tapi jangan dihembus-hembuskan pada kawalnya Nanti pingsan nih Ustadz Ini Allah yang menilainya Allah yang mengatakan bahwa Lebih bagus Lebih harum Daripada Minyak Kasturi Di sisi Allah Subhanahu Jadi sangat banyak sekali Kecil aja kita Membuang Dori Di jalan Itu dilipatgandakan Allah Apalagi Membaca Al-Quran Tadarusan malam Salat malam Selain witir kita Selain Tarawih dan witir kita Tahajud Dan salat-salat yang lain Maka Allah Sangat melipatgandakan Pahalanya Dari 10 Bahkan sampai Ketujuh ratus kali Lipatgandanya Masya Allah Banyak sekali Yang bisa kita lakukan Bisa juga dengan ini Ustadz Biasanya di bulan suci Ramadhan itu Ramai-ramai Anak muda Atau dari yang muda Hingga yang Tua-tua juga Sering bagi-bagi Takjil Bisa juga Padahal ya Dengan seperti itu Ya Apalagi memberi makan Orang yang lapar Salah satu Hadis Rasul itu Tut ilmu jian Memberi makan Orang yang lapar Kayak Memberikan takjil Kalau ada orang yang puasa Kita kasih makan Atau minum Itu sangat dilipatgandakan Pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Setelah kita Mengupas Tuntas secara rinci Tema Mengenai tema kita Pada hari ini Ustadz Boleh nih Ustadz Memberikan tips Dan trik Kepada mahasiswa Winrad dan Fatah Itu gimana nih Cara agar Tetap Menjaga pahala Di bulan suci ramadanya ini Oh iya Tips supaya Kan puasa kita Sehat Ada apa ya Ada Pahalanya ya Yang pertama Kita Kalau Di bulan puasa ini Jangan banyak tidur Terutama Habis subuh Dan habis asar Yang kedua Hindari Minum Minuman es Karena itu Akan Melemahkan Membuat kita Lemah dan Lesu Mau salat aja Kita malas Bawaannya Mau tidur Yang kedua Jauhi pergaulan Yang memang Akan membawa Kepada hal-hal Yang Negatif Seperti tadi Kan memandang Dengan sahwat Itu tidak boleh Kalau bagi yang putri Kan jangan Perpakaian Pakaian ketat Sehingga mengundang Hawa nafsu Bagi yang putra Begitu juga Yang putra Jangan mencari Hal-hal Yang negatif Dan itu akan Membuat Pahalanya Hilang Dan Dia hanya Mendapatkan Haus Dan Lapar Jadi nah Itulah Pemirsa tadi Beberapa Tips dan trik Yang bisa dilakukan oleh Mahasis Tubuh Dan Sehabis Asar Jangan tidur Seharian Perbanyak Ibadah Terus yang kedua Tadi Kurangi Untuk minum es Mungkin di waktu Berbukanya Mungkin Minum es Di waktu Berbuka Cuma Sebagai Nikmatnya Sebentar saja Tapi setelah itu Malah Mengundang Yang Buruk Bagusnya kan Kalau Berbuka itu Dengan T Yang hangat Kupu Jangan Kita Memang Kalau Sebelum Berbuka Ini Apa Saja Kayaknya Enak Semua Di meja Nanti Ketika Dulu Yang Diambil S Yang Lain Habis Cuma Lapar Mata Yang Ketiga Tadi Ini Bagi Mah 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 Putri Jauhi Pakaian Pakaian Yang Ketat Yang Sahwat Kemudian Yang Putra Juga Jangan Mencari Hal-hal Memandang Kemana-mana Sehingga Menimbulkan Gairan Dan Sahwat Itu Akan Mengurangi Pahala Puasa Dan Yang Terakhir Itu Tadi Menjauhi Pergaulan Yang Membawa Kita Kedampak Yang Buruk Ya Ustaz Nah Ini Aja Kan HP Dengan HP Ini Bisa Mengulangi Pahala Puasa Nah Cat Cat Mana Kita Halo Halo Kan Padahal Itu Membawa Kepada Hal Yang Negatif Itu Mengurangi Pahala Puasa Jadi Hati-hati Kita Mungkin Sampai Situ Dulu Ya Ustaz Pembahasan Kita Pada Hari Ini Jadi Terima Kasih Kepada Bapak Dokter Randas Jumhor Haji Jumhor HDIMA Yang Telah Berkenan Hadir Dan Menemani Kami Dalam Kelihara Ramadhan Pada Episode Kali Ini Dan Juga Semoga Apa Yang Telah Sampaikan Tadi Dapat Diterima Oleh Pemirsa Setia Rafa TV Dan Juga Menjadi Amal Jaria Bagi Kita Semua Terima Kasih Pula Kepada Pemirsa Setia Rafa TV Yang Sudah Setia Menemani Kami Dari Awal Hingga Akhir Semoga Puasanya Tetap Lancar Dan Tetap Dan Ketulusan Yang Penuh Agar Tercapainya Keridoan Dan Mendapat Cafaat Yang Sebesar Besarnya Dari Allah Subhanallah Program Kurma Akan Kembali Dengan Bahasan Dan Narasumber Yang Kompeten Di Bidangnya Saya Anissa Adelia Sebagai Host Yang Beserta Kru Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Dan Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Wabarakatuh